hai 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 mantap lagi guys Hai mantap kalipun tebing-tebing laut jurang nah kebetulan sekarang ini lagi pagi musim banyak monyet di sini ini monyet-monyet dari 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 Uluwatu dari Purwuluwatu nah ini banyak banget jadi kalau ada barang-barang di luar tuh mereka pasti bakal ambil-ambil nih ya teman kecil di sini yang bikin gua makin semangat lakukan perjalanan adalah di sini ada para opa-opa yang luar biasa lihat wuih lupa umur ya oke apa tuh oke sekarang kita berada di Pantai Kuta nih jalan meraya Pantai Kuta pertama kalinya bas kece lewat Pantai Kuta sekarang rumah kece sudah berjalan lagi menyendiri seperti biasa kita melanjutkan petualangan perjalanan ya saya yang terima kasih Pondok jaka oh ini ada itu guys Pondok jaka ya guys kita sudah parkir rumah kece sudah parkir dan view di depan rumah kece adalah oke guys di depan kita ada kiss yang akan camping bareng juga bareng kita lagi ketemu lagi dengan kiss tapi sayangnya kita juga jago gak ada John jajago tidak ada oke kita mau oke teman kece ini sekarang kita menuju karang boma menuju karang boma bersama kiss ketemu dengan kiss lagi pas gua mau isi solar berarti gua dia tantin 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 ada motor di depan gak taunya mereka naik motor mau makan dan akhirnya kita janjian ketemu ngemping bareng bersama teman-teman indonesia motorhome juga nah ini kita udah malem nih jalan sekarang jam setengah tujuh malam kita masuk jam tujuh malam tadi sempat dibantu sama kiss pas masuk ada kabel pendek kalau mau lihat tayangannya ada di youtube channelnya keliling indonesia santuy nah ini jalurnya menuju ke karang boma karang boma jadi kita tadi dari balangan kita pindah guys kita gak jadi di balangan alasannya apa besok pagi gua ceritain sekarang ini fokus di jalanan dulu sampai ke pada titik lokasi camping ground aksesnya lebih enak ke boma sih iya soalnya dia gak ada ini gak ada kabel udah sampai kayaknya wih, all fruit hehehe all fruit lagi all fruit lagi all fruit lagi malem-malem guys hati-hati bismillah bismillah hehehe hehehe kelihatan gak disini sekarang lampunya agak sedikit terang ya guys lumayan karena ada tambahan lampu barnya tapi kayaknya tetap kurang gede mau diganti yang gede kemarin beli kekecilan jadi nanti kita jadi nanti kita ganti lagi lampu barnya agak lebih besar dan lebih panjang biar makin cus kelihatan jalanannya Mi? kelihatan asik off-road guys, off-road hehehe ambil mace oh iya mace hehehe tinter banget sih anak bang ini kita lagi off-road nih mace oke eh guys hehehe tincah gak apa ini cak? makan oreo ha? makan oreo makan oreo makan oreo waduh jalanannya mantap pasti suka jalur-jalur yang kayak gini guys makan oreo makan oreo makan oreo iya oke itu gue bentar lagi nyampe kok hehehe kabarnya Inca hehehe 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 masih kasih tau dong hehehe Inca tadi lagi lagi nonton disuruh matiin dulu sama pace nggak aja jalanannya karena takut apa Mi? musiknya kenal kopirain kopirain misal jadi Inca udah ngerti kalau kamera on dia langsung post dia punya tontonan Thank you Inca hehehe Inca pinter sih iya sih aduh jalanannya guys masuk nutan kita guys untuk menembus ke Cliff Karangboma Karangboma Duda du 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 Duda motor Kayaknya udah mau sampe Memang kan tadi dikasih tau gitu Kenapa Kenapa itu kok kis berhenti Oh nungguin kita Gak ada kabel jangka menunggu tadi Engga kayaknya kan disini gak ada kabel katanya Wih Mantap Lagi guys Mantap Kalipun Eh jangan di skip guys Asik nih Itu mereka Wah mereka sudah sampai Kita udah sampai guys Yeay Yeay Kita sampai Tadi malam itu kita Saya Khususnya keluarga Cekidot Sampenya di Karangboma itu udah malam jam jam setengah 8 Karena harus keluar lagi dari balangan Kenapa? Ternyata di balangan itu Baru Kita dimintai Buang sebesar 250 ribu untuk bisa camping disana Padahal toiletnya jauh Listrik pun gak ada Bisa tangga monyet ya om Iya Jadi disana Tiket masuk Untuk bis medium 25 ribu Untuk mobil biasa 10 ribu Tapi kalau untuk camping Untuk stay disana Dimintakan Retribusi sebesar 250 ribu Ini pelajaran buat saya Ini hanya informasi aja Temen-temen Mau apa enggak Camping disana itu pilihan Yang jelas Menurut kami Itu terlalu mahal Jadi Akhirnya kita pindah Pindahlah ke Karangboma Karangboma itu Ternyata hanya 20 ribu per orang Dengan view Cliffs juga sama Seperti sekarang Eh seperti balangan Cuma ini sekarang karena lagi mendung Jadi yaudah Apa namanya Enggak 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 Ya kelihatannya seperti ini Di sana Viewnya Pura Uluwatu ada disana Jadi Menurut gua Karangboma ini lebih better Karena rumput-rumput semua juga Buat camping tuh enak Buat camping tuh cuman Tetap harus jaga anak-anak kita Kalau kita bawa anak Karena Ini langsung Tebing Tebing laut Jurang sekitar 1 meter Nah kebetulan Sekarang ini lagi Lagi musim banyak monyet disini Ini monyet-monyet dari 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 Uluwatu Dari Pura Uluwatu Nah ini Banyak banget Jadi kalau ada barang-barang di luar tuh Mereka pasti bakal Ambil-ambil nih Ambil-ambil makanan Barang-barang Juga Ini gua baru abis Ambil handphone Jadi handphone dari rekan kita itu ada yang Diambil Diambil tasnya Dibongkar-bongkar-bongkar Diambil handphonenya doang Nah ini Para monyet-monyetnya nih Mereka sih gak galak sih ya Cuma mereka hanya ambil-ambil makanan Ambil-ambil barang Ganggu-ganggu aja Supaya Dia ganggu-ganggu barang-barang kita Supaya ditukar dengan makanan gitu Nah ini monyet dari yang cek-pecil Sampai yang tua-tua Oke Fasilitas di Duh Candung gua Fasilitas di Karangboma Area parkirnya memang gak terlalu besar Jadi kalau kayak buat 10 mobil sih masih bisa Cuma Di sana udah ada toilet Di sebelah sana ada toilet Nah ini ada Om dulu lagi packing Gua bilang kacamata ya lepas om Karena monyet suka ambil kacamata Gua juga sama gua lepas Ada toilet Ada Ada Nah ini cewnya tuh kayak gini Jadi kalau lagi sekarang musim hujan jadi semuanya hijau-hijau-hijau Oke lah Disini Nah ini ada kamar mandinya ada dua Closet kamar mandi ada wastafel Jadi kalau buat temen-temen yang camping yang pakai tenda Bisa juga pilih-pilih tempat dimana juga bisa Atau menepi ke pantai juga bisa Di sana ada Satu bangunan itu dia warung sebenernya Cuma karena sekarang lagi ada acara adat katanya jadi Si pemilik warungnya gak datang Biaya di sini Rp20.000 per orang Per malam Ya mungkin kalau lebih dari satu malam mungkin bisa negosiasi kali Karena orangnya juga baik kalau yang jaga Kalau di balangan kemarin kita dipintai Rp250.000 kita cabut Jadi untuk pengurus di balangan tolong diperhatikan lagi itu biaya untuk camping itu Di atas biaya hotel itu Orang kayaknya Males deh gaming di sana Ini mau main pemantun lagi packing-packing Om good? Good Good Yes Di bali harus ngomong inggris kita Biar apa? Biar kayak Gak boleh Gak noh, bimak halin ntar Kalau bisa kita ngomong lokal Hebok Hebok Barang-barang semua Ditarik-tarikin Mobilnya Om Hake Kemudian mulai dipantau-pantau Nah ini enak nih Bisa ngomong lokal Bisa sampai ujung sini nih Ini Ini gue review sedikit aja juga ya Jadi kayak gini Kalau di ujung sini Nah ini pura pulau atu di sana Disini ada cafe-cafe nih Cuma kayaknya udah tutup Udah rusak Cuy nya digini klip keren banget sih Oh suara deburan nombak di bawah Eh mantep Oke guys Jadi kayak gitu aja yang bisa gue Ceritakan disini Jadi kemarin dari Mertasari Kita mengarah ke Sempat ke Yang itu Kebun Cars Kebun Vintage Cars nya Om Yos Nah Habis itu kita menuju ke Eh Om Yos Dari situ menuju ke Eeeh Balangan Ternyata di Balangan Kita gak jadi stay Karena alasan yang tadi Sekarang akhirnya kita sedih di Garang Boma Nah setelah ini nih Temen-temen juga udah mau bergeser Kami juga mau bergeser Mau kemana kita Belum tau Karena gue hanya ikut aja Nanti pasti gue ceritain kemana Keluarga Cekidot Sorry Kalo videonya Viewnya kayak gini Agak-agak mendung Karena memang keluarga saya mendung banget Oke guys Ikutin perjalanan Keluarga Cekidot Salam Keluarga Cekidot Kece badai Oke teman kece Disini yang bikin gue makin semangat Untuk perjalanan adalah Disini ada para Opa-opa yang luar biasa Liat Wuih Lupa umur Lupa umur ya? OTG OTG apa tuh? Orang tua gile OTG Orang tua gile Ini luar biasa loh Liat tuh Liat Opa Oma semua nih The best Road trip Jalan Luar biasa nih Om Gimana Om selama perjalanan ini Om? Waduh Waduh apa nih? Kecepatan lahir Waduh Kenapa gitu? Kenapa gitu Om? Hah? Kenapa? Kenapa sekarang baru ada ginian Oh ginian Bener juga ya Om? Aduh Emang sekarang berapaan Om? Hah? Udah berapaan? Apanya berapaan? Ya Yang jelas dong Yang jelas Agak ngeri-ngeri sih kalau nanya nanya gitu Wah ini barang-barangnya nih Wah ada topi nih Topi ini ada pin-pin Eh mantap Jadi Kalian Yang muda-muda Yang lahirnya ketelatan gitu ya Kalau Om kecepatan berarti saya ketelatan ya Jangan mau kalah sama mereka-mereka nih Opa-opa ini yang the best Di usia yang luar biasa muda Tapi tetep mau Ini cuma jiwanya pura-pura tua Padahal masih muda Pura-pura tua Nah bener nggak Om? Rambutnya belum tumbuh semua Gigi nya belum cukup Nah itu Masih gigi susu Jadi Jangan mau kalah sama mereka Semangatnya Ayo kita semangat Kita explore Indonesia Dengan cara kita masing-masing Mau naik motor Naik mobil Naik motorhome Naik sepeda Jalan kaki guys Suka-suka teman-teman Yang penting Kita harus mengenal Indonesia Lebih dekat dengan cara kita masing-masing Oke guys Lanjutkan Semangat KC Badai Oke teman KC Sekarang kita sudah meninggalkan Karangboma Cliff Sekarang kita menuju Mengarah ke Katanya sih mau ke obot ya Kita belum tahu Kita ikutin aja Nanti kita mau kemana Jalurnya Karangboma seperti ini guys Nah jadi masuk Kayak seperti Hutan-hutan gitu Jalurnya juga off-road Kalau lagi becek ini ya Lumayan Lumayan licin Berlikup Naik turun juga Tapi gak Gak terlalu banyak Naik turunnya Banyak jalan seperti ini guys Kalau tadi malam itu Kan gelap yang tadi teman-teman lihat Nah ini paginya seperti ini Terus 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 Baru-baru-baru Good move Hehehe Pace Halo Di jalan aja Dua ke depan kanan ya Ganti tinggalkan Ok Kabel gimana Kabel gimana Menter nanti saya minta tolong gitu ya Kabel yang di depan ya Aduh ada dua omong siap bong masuk bong oke, siap bong kalau saya kayaknya tetap harus didorong semalem udah dicoba gak bisa oke, ada yang deket Om Mimo yang bisa bantu ada Om Mendo, minta tolong kembali ya ya oke, di belakang kemandangannya cantik banget di depan di pelaku ya di foto-foto bukan ya, berkering jadi kerupuk nah ya 05 atasi 06 atas 06 atas 07 08 08 06 atas 08 di한테 jestim Selamat menikmati 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 di Karang Boma tadi setelah dipasangkan stiker Indonesia Motorhome bersama oleh Om Hauke sang Overlander legenda nah sekarang ini kami mau mengarah ke daerah Sangeh namanya nah disana kita mau lihat dan kita pengen coba camping stay disana seperti apa tempatnya gue juga belum tahu, ikuti terus perjalanan kita dan disamping gue ada Inca Hai Inca nah ini koncernya hujan terus tapi kita jalan santai nikmati perjalanan, kanan kiri kita bangunan dan sawah-sawah so ikuti terus perjalanan kita sampai di lokasi, semoga selamat sampai tujuan thank you semua, salam keluarga cekidot kece badai mana kita Pace iya iya oke guys, lihat pemanangannya dong kalau dilihat sebelah kiri itu ada hutan nah hutan itu adalah hutan yang monkey forest yang ada di Sangeh nah ini sekarang kita mau disirat dulu makan-makan, jajan-jajan dikit lapar ini dateng-dengat Sangeh cari-cari makan yang enak ini Pak Dai pemandangannya bagus banget ya mantap ya kita masuk ke asoy asoy gayboy persawahan asoy gayboy kita mau mamam kan cek bilang celapar tadi jadi Papi cari tempat mamam dulu kita mau makan ini ups tidak boleh terus lihat guys cuma kece guys enggak boleh marah enggak, Mami enggak marah Mami cuma bilang enggak boleh enggak, di depan itu enggak, di depan itu enggak, kan Mami bilang enggak boleh marah enggak, Mami enggak, lihat di situ hutannya maki moris aduh, pemandangannya bagus banget ya nak yang di sini ya Pak enggak boleh air kita banyak bensin solar banyak kita bisa ngecam dimanapun eh ini teman bermain nih apa karence mau? bukan nih ada umah oke teman kece sekarang rumah kece sudah berada di belakangnya hutan monkey forest ini hutan monkey forest ya belia? alas sange sange ya? alas sange ya? wey jadi gue parkir di sini karena gue mau makan ini di The Umah Bojok apa? ini tempatnya nih The Umah Bojok apa ini artinya? kita kan ada 8 stand makanan dan minuman di sini konsepnya oke food court gitu ya berarti ya? oke oke guys jadi di sini konsepnya memang food court jadi ada beberapa menu-menu makanan dari mulai makanan-makanan kayak ayam geprek, ayam bakar oh ini ada ayam geprek chicken wings ada sosis dan lain-lain krisnasrik pisang di apa ini pisang ini? oh cemilan oke pisang coklat gitu-gitu ya mantap di sini nah jadi di sini teman-teman bisa menikmati beberapa menu makanan baik makanan yang non halal tapi banyak juga makanan yang halal jadi buat buat teman-teman muslim yang datang ke sini gak usah khawatir yang penting kita bisa menikmati suasananya pilih menu sesuai dengan selera yang kalian bisa makan oh dimsam ada bakso kopi sini ada ada koktel juga apa ini? koktel bar ayy sedap ada koktel juga buat kalian yang suka minum-minum buat cari kehangatan dengan suasana yang seperti ini ini kopi nah jadi kalian lihat ya lihat view-nya nih itu ada perosotan tuh gak itu ada perosotan tuh keping kembang mana? tempat camping ini dah kita tata nanti oh untuk glamping-glamping gitu ya atau tenda gitu ya iya jadi nanti disana dibikin semacam tempat spot buat kita bisa camping guys gitu guys ini bawahnya tuh langsung view-nya tuh jungle tapi di bawahnya ada sungai ada suara sungai tuh oh gila oke jadi teman-teman yang lagi berlibur ke Bali dari manapun berada kalian bisa main ke daerah Sangih apalagi kalau disini kan ada ada tempat wisata itu ya monkey forest ya monkey forest Sangih persis di belakang iya persis di belakang monkey forest Sangih kalian bisa jajan disini nongkrong-nongkrong santai harga kaki 5 suasananya bintang 5 men asik iya gak kece badai iya gak kece badai mantep oke guys alhamdulillah udah kenyang banget gila ini sekali lagi gue bilang ini tempat keren banget dan harus rame tuh udah sunset disana view-nya begini harganya kaki 5 view-nya bintang 5 beli terima kasih banyak ya beli siap kece badai siap terima kasih banyak ya dan seperti biasa rumah kita dikunjungi sama tamu nah ini sama gimana gimana masuk masuk ini bukan ini namanya hotel hotel ini siasennya lagi ini hotel bintang 1000 maksudnya kan bintangnya di atas banyak semoga mampir terima kasih sama-sama sukses selalu ya siap sampai ketemu lagi ya siap bang nanti mampir lagi siap siap pasti gimana beli ya enak banget terima kasih bintang bintang 1000 bintangnya langsung dah datang yang tamu-tamu sukses selalu ya buat tempatnya ya beli jangan lupa subscribe yeay keluarga cekidot salam keluarga cekidot kece pakar waaa thank you oke guys sekarang gua mau melanjutkan perjalanan lagi menuju ke campsitenya yuk saatnya kita naik bus dan kita jalan oke guys sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya kita mau menuju campsite di Pandu sama di Igo Syogi mau diantarkan ke tempat kita stay gimana kita berada dadah ya cek gimana kita stay oke lokasinya kita merangkat kita merampat disana oke kece padai oke guys kita sudah masuk jalan yang memang mengarah ke campsitenya alhamdulillah kayaknya gak ada ini gak ada kabel gak ada kabel ini bagus nih kalau kayak gini nih jalannya nih kabelnya disamping rapi ya gak ada kabel bali banget guys iya iya bali banget guys ini memang jalurnya kecil jadi kalau buat mobil biasa sih ini bisa kalau buat miss ya nanti kalau ada mobil lagi harus ngalah kalau mobil kecil bisa dua ya jalurnya bisa kalau miss ini ya mobilnya harus ngalah kayak gitu kalau gak marah ntar kadu sama miss ya sampe sampe mana sih oh belum belum kira-kira cuma ngeliat kan itu agak mengecil masuk apa enggak enak nih adem dingin ya iya sayang thank you iya sih oh ini rebatnya pondok jaka oh ini ada itu guys pondok jaka ya ini kita mau kesini guys pondok jaka oh oke guys halo nah jadi ini kita udah masuk karyanya jadi memang ini ternyata cottage tapi cottage ini ada camping groundnya juga di dalam tetapi untuk miss ini mepet sekali nih kita coba ya kita coba dulu ya waduh pokoknya kalian ini ya kalau bis kece bisa masuk kalian bisa masuk pasti mobil kalian bisa masuk ah hai 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 asik tempatnya ini iya karena ini iya karena ini teman-teman Indonesia motorhome teman-teman apa namanya temper van temper van bisa sini tuh enak ini tempatnya nggak bisa kalau langsung patah ini enggak lokasinya di mana di sana bang di pojok sana pojok sana di mana mau aduh lo harus putar ini maju maju abis kemudian hai 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 bisa dong uh aku takut ini loh ya tananya keras kau keras hai wih di keren banget ini ini emang camping ground ya iya kemandangan sawah itu udah bukas pakaran-pakaran iya mereka barbecue one stop kita bermalam di sini guys bye ini ya iya sengaja oke guys kita sudah parkir rumah geci sudah parkir dan view di depan rumah geci adalah sawah cuman sayangnya sawahnya baru habis dipanen baru habis dibajak ini kalo udah hijau semua ini keren banget sih ini emang ini Gu Siogi ini mantap nih kaju spot nih siap terima kasih banyak li siap bang mantap nanti disini bisa buat bakar-bakar kayu wah ini asik oke sementara gua mau prepare dulu ngerapain ini buka owning dan sebagainya salam keluarga sekirot ketibarai